Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau Dan Indonesia juga memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa Dan ternyata di Indonesia juga ada beberapa daerah atau desa Yang memiliki nama yang lucu dan nyetrik Penasaran? Mari kita simak Yang pertama adalah Desa Pocong Orang-orang Indonesia mengenal istilah Pocong untuk menyebut jasad yang telah dibungkus dengan kain kafan Dan Pocong juga disebut-sebut sebagai salah satu mahluk halus yang banyak ditakuti oleh masyarakat Indonesia Dan ternyata ada sebuah desa yang memiliki nama Desa Pocong Desa Pocong ini terletak di Kecamatan Teragah, Kabupaten Bangkalan, Madura Konon, kenapa desa tersebut dinamakan Pocong? Karena masyarakat sekitar melihat Pocong yang gentayangan di hutan Yang kedua adalah Desa Kasihan Kata Kasihan biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa iba terhadap seseorang Dan ternyata di sebuah Kabupaten Bantul, Yogyakarta Ada sebuah desa yang diberi nama Desa Kasihan Sederet seniman seperti Butet Kartarejasa, Yayuk Ferryanto, MH Ainu Najib ternyata berasal dari desa ini Yang ketiga adalah Desa Kandang Sapi Ketika kalian mendengar kata kandang sapi Pasti yang terbayangkan oleh kalian adalah isi kandang tersebut adalah sapi Dan memiliki bau yang tidak sedap Nah, lain halnya dengan kandang sapi yang satu ini Kandang sapi yang satu ini ternyata adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah Yang keempat adalah Kelurahan Suka Miskin Orang-orang biasanya suka terhadap sesuatu yang menyenangkan Seperti suka kaya, suka cantik, suka ramai Agak aneh apabila ada seseorang yang suka terhadap sesuatu yang tidak enak Sebagai contoh, suka miskin Dan ternyata di kota Bandung ada sebuah kelurahan yang diberi nama Kelurahan Suka Miskin Di kelurahan tersebut ternyata ada sebuah penjara atau lapas Yaitu lapas suka miskin Tempat ditahannya para pelaku korupsi Yang kelima adalah Desa Cawet Bagi kalian orang dari suku Jawa Pasti langsung tertawa ketika mendengar nama desa yang satu ini Pasalnya, orang-orang Jawa biasa memakai istilah Cawet Untuk menyebut celana dalam Nah, ternyata Desa Cawet ini benar adanya Yaitu terletak di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Yang keenam adalah Desa Kasmaran Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kasmaran Desa ini berada di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi, Banyu Asin Desa ini terletak sekitar 25 km dari kota Sekayu Nama desa ini terbilang unik karena biasanya orang Indonesia memakai istilah Kasmaran Untuk menyebut dua sejoli yang sedang jatuh cinta Yang ketujuh adalah Desa Toket Banyak orang kerap menggunakan istilah Toket untuk menyebut Payudara Dan rupanya di sebuah Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura Ada sebuah desa yang bernama Desa Toket Nama desa tersebut memang terbilang agak ngeres Namun, sebaiknya Anda berhati-hati ketika menggunakan nama desa tersebut sebagai bahan candaan Yang kedelapan adalah Desa Tutup Di daerah Blora, Jawa Tengah terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tutup Nama desa ini akan terkesan membingungkan ketika menyebut kantor kepala desa tersebut Ketika orang menyebut kantor kepala desa tutup Maka yang dipikirkan oleh pendatang atau orang asing adalah kantor kepala desa tersebut tidak buka Alias tutup atau closed Yang kesembilan adalah Desa Bocor Di Kabupaten Kebumen terdapat sebuah desa yang memiliki nama cukup unik Yaitu Desa Bocor Desa ini tepatnya terletak di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen Nama desa ini terbilang cukup unik karena biasanya orang Indonesia menggunakan kata bocor Untuk atap rumah atau ban motor yang berlubang Yang kesepuluh adalah Desa Bencongan Indah Istilah bencong biasanya digunakan untuk menyebut laki-laki yang berdandan atau berperilaku layaknya wanita Nah, di daerah Tangerang, tepatnya di Kecamatan Kelabadua, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Bencongan Indah Apakah di desa tersebut terdapat banyak bencong yang indah? Saya pun tak tahu Itulah tadi beberapa nama desa yang terbilang unik dan nyetrik Semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!